Pada episode sebelumnya, kita telah membahas tentang subab usaha yang mempelajari tentang energi pada suatu benda yang dipindahkan. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan menjari kita tentang energi potensial. Pada subab sebelumnya, menyatakan bahwa usaha merupakan satuan pada suatu benda agar dapat bergerak dan berpindah. Tapi pernah tidak teman-teman berpikir apa yang dimaksud dengan energi itu sendiri? Di dalam ilmu fisika, energi merupakan suatu ukuran yang dapat dialihkan. Seperti halnya kita punya uang Rp 50.000, selanjutnya kita bisa gunakan untuk membeli kuota internet kita. Ada pun orang lain digunakan uang tersebut untuk hal lainnya, seperti 8 liter bensin, 5 liter kilogram beras, 20 bungkus semi, dan masih banyak lagi. Begitu pula dengan energi. Energi itu bermacam-macam. Ada energi listrik, ada energi panas, ada energi cahaya, energi gerak, dan masih banyak lagi. Setiap energi dapat diubah menjadi energi lain. Untuk bahasan kali ini, kita memasuki energi gerak yang salah satunya adalah energi potensial. Energi potensial merupakan satuan energi yang ditimbulkan dari medan gaya. Hal ini dijelaskan dari hukum gravitasi Newton yang menyatakan bahwa jika ada dua buah benda bermasa yang diberikan suatu jarak, maka kedua benda tersebut akan menghasilkan gaya gravitasi yang keduanya saling menarik-menarik. Ini seperti halnya dua orang jatuh cinta dengan gaya sebesar F cinta. Jika dijauhkan, maka besar cintanya akan semakin rendah. Sehingga dibutuhkan energi yang lebih besar untuk memindahkan kedua orang tersebut. Interaksi ini pun bisa juga terjadi dalam aplikasi kemagnetan. Tentunya setiap magnet memiliki kutub magnet agar adanya interaksi tarik-menarik dengan magam lainnya. Jika magnet tersebut dihadapkan dengan magnet lain dengan jarak X, interaksi kedua magnet tersebut akan menghasilkan gaya tarik magnet serta energi magnet untuk mendapatkan kedua magnet tersebut. Selama kita berada di bumi, tentunya kita tidak akan terlepas dengan yang namanya gravitasi bumi, baik itu makhluk hidup ataupun makhluk mati. Pasti akan tertarik menuju pusat bumi. Besarnya gaya gravitasi digunakan persamaan gaya berat, yaitu W sama dengan M dikali G, di mana M adalah masa dan G adalah percepatan gravitasi. W yang dimaksud bukanlah dari kata work yang artinya usaha, melainkan W yang artinya berat. Jika kita anggap H adalah ketinggian benda terhadap acuan jatuh, maka persamaan energi potensial dapat dituliskan dari persamaan usaha, yaitu W sama dengan F kali S, di mana W dalam persamaan ini adalah work yang diartikan usaha. Jika kita substitusikan F dengan sebesar W sama dengan M kali G, di mana W di sini adalah W yang diartikan sebagai berat, maka besarnya usaha yang akan terjadi dirumuskan sebagai W sama dengan M dikali G kali S. Karena besarnya S-nya adalah besar ketinggian benda menuju jatuh acuan, maka kita bisa gunakan persamaan energi potensial adalah E, P sama dengan M dikali G dikali H, di mana E, P adalah energi potensial dengan satuan Joule, M adalah masa dalam satuan kilogram, G-nya adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per detik kuadrat, dan H-nya adalah ketinggian dalam satuan meter. Kita ambil contoh sederhana. Seorang anak akan loncat dari puncak sebuah tower setinggi 4 meter. Jika anak tersebut bermasa 50 kilogram, berapakah besar energi potensial pada kasus ini jika percepatan gravitasi diasumsikan sebesar 10 meter per detik kuadrat? Dari kasus ini, kita bisa didapatkan tinggi 4 meter dengan masa 50 kilogram, percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, dan yang ditanyakan energi potensialnya, sehingga kita dapat menuliskannya seperti ini. Untuk penjawabnya, kita dapat gunakan persamaan E, P sama dengan M kali G kali H. Besar masa, percepatan gravitasinya, dan ketinggiannya tinggal kita masukkan semuanya seperti ini. Dengan kata lain, untuk mendapatkan nilainya, kita dapat mengkalikan semuanya. Sehingga besar energi potensial yang anak tersebut miliki sebelum jatuh adalah 2000 Joule. Jika diilustrasikan, maka ketika anak ini tepat jatuh, kepalanya akan benjol dengan besar energi seratnya sebesar 2000 Joule. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Nanti kita akan melanjutkan episode selanjutnya tentang energi kinetik. Dan, stay home and study from home. Terima kasih telah menonton!